Oke, halo Sahabat Berjumpa lagi di channel SB7 Mata Oke, kali ini Vlog malam ya Sesuai Yang saya janjikan kemarin Saya akan jelasin Obat darah tinggi Yang Lain ya, merek lainnya Selain Amnodipine Nah, ini ada Captopril Namanya Dia ada 3 dosis Sebenarnya Tapi saya hanya bawa yang Biasa diminum oleh Kebanyakan orang Nah, jadi Customer tempat saya kerja itu Biasanya beli yang Dosis yang 25 mg Yang seperti ini Nah, ini diminumnya Itu 2 kali sehari Ya Setelah makan Dan kalau malam itu Baiknya sebelum tidur minumnya Jadi setengah jam sebelum tidur Minum obat darah tinggi dulu Nah, ini bentuknya dia Pil ya Pil Eh, pil Bukan pil Dia kaplet Kaplet yang Tidak panjang ya Kaplet itu memang ada yang panjang ya Dan yang ini Yang pendek Yang kecil ya Dia bentuknya kaplet Kalau pil itu dia Bulat 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 yang Tidak Berpersegi ya Tidak ada perseginya Nah, kalau bulat yang ada Apa namanya Ada sisi Tajamnya itu Itu Namanya Tablet Nah Jadi Saya ulang lagi ya Ini diminum 2 kali sehari Ya Selesai Selesai sarapan Pagi Kemudian Setengah jam Sebelum tidur Malam hari Nah Jadi itu ya Teman-teman Dan juga ini Ada 3 dosis Saya terangkan ya Itu Yang dosis paling rendah 12,5 mili Nah Ini yang dosis 25 miligram Dosis yang Tengah-tengah Dan Biasa digunakan Oleh kebanyakan orang Kalau yang dosis Paling tinggi itu Dia Dosisnya 50 miligram Jadi lebih besar Lebih tinggi Dosisnya Nah Kalau memang Keluarga Atau Kalian Sudah terbiasa Mengkonsumsi Yang Dosis 25 Tidak perlu Dinaikkan lagi ya Jadi tetap Konsumsi yang Dosis 25 miligram Jangan diubah Atau jangan Ditambah-tambah Sebaiknya Karena Kalau ditambah Itu bisa Kita bisa Mengalami Apa namanya Mungkin Efeknya Bisa Ke Kepala ya Jadi Kepala sering sakit Jadi Darah Tingginya Tidak Tidak Turun Jadi Hati-hati Teman-teman Dalam penggunaan obat Dan obat ini Apabila Sudah Dibuka Itu yang Memang harus Diminum Kalau sudah Dibuka Tidak Diminum Dia Akan Terkontamentasi Dengan Udara Di sekitarnya Jadi Kalau sudah Terbuka Kemasannya Lebih baik Jangan Diminum Lebih baik Anda gunting Dan Anda Buang saja Kalau dia Tetap Seperti ini Dia Mau sampai Dua tahun Atau Berapa tahun Dia tergantung Dari Expirednya Nah ini Expirednya Bulan 5 2025 Nah Kalau memang Tetap Seperti ini Posisinya Dan Suhunya Juga Rata-rata 30 derajat Tidak Apa-apa Selagi Belum Dibuka Kemasannya Oke Teman-teman Jadi Vlog malam Ini Itu saja Dan Ingat Kalau ada Yang mau Request Silahkan Komentar Di bawah Dan Yang Belum Subscribe Ya Subscribe Dulu Like Comment And Share Sebanyak Banyaknya Dan Tetap Dukung Terus Channel Saya Channel Kesehatan Ini Dan Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Ingat Mencegah Itu Lebih Baik Daripada Mengobati Dan Cintai Dirimu Keluargamu Dan Juga Pekerjaan Mu Salam SB7 Mata Terima kasih Assalamuala